Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik dan tentunya seperti biasa Marsyanda tidak sendirian Karena seperti biasa akan ada motivator unggul kita Motivator ulung yang selalu menyampaikan Petua-petua yang sangat bijaksana sekali Kita akan langsung panggilkan Inilah dia motivator bernafas merdu ya Inilah dia Ca Lontor Kabar-maham apa kabar? Baik 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 aja pak Pak mohon maaf ya pak ya Ya gak apa-apa Reset sudah baru Semangat kita baru Apa Property-property semua baru Ya Bisa gak motivatornya itu baru sekalian pak Jangan bapak gitu pak Anda sendiri kenapa datang kesini? Ya pengen dapat motivasi pak Nah Sama Saya ingin memberi motivasi Tapi ganti orang dong Semua baru dah pak Anda ini gak tau diri kayaknya Wah Bagaimana kalau kita bahas anda? Bahas tidak tau diri? Iya Tau diri? Iya tau diri Berarti anda gak tau Orang masih duduk kalau tau diri dong Nah itu Ini yang mau dibahas Tau diri yang duduk Atau tau diri yang tau diri kita gitu-gitu Ah gimana ya pak Semakin bingung kan saya jelaskan Tau diri itu adalah Suatu keadaan dimana kita bisa mengerti kondisi kita sendiri Bisa mengerti keadaan kita sendiri Jadi mengerti keadaan kita itu kalau sendiri Begitu berdua, bertiga, rame-rame Udah gak tau Kalau sendiri dia tau Orang tau diri itu orang yang pandai berterima kasih Ya Itu benar Jadi kalau diberi apapun dia pandai berterima kasih Ya Kalau orang biasa yang gak pandai itu berterima kasih ya Terima kasih Kalau orang yang pandai Terima kasih Nah kalau ngomong terima kasih aja gak pandai Bagaimana bisa pandai berterima kasih Pandai berbicara terima kasih dalam berbagai bahasa ya Itu maksudnya gitu pak Nah iya Itu Apanya yang itu Oke itu ciri yang pertama Ciri yang kedua Yang kedua Orang tau diri itu menghormati orang lain Ya betul Jadi orang tau diri akan menghormati orang lain Misalnya kayak prajurit nih Ini paling tau diri prajurit Dari jauh kelihatan komandanya mau dateng Dia karena tau langsung diri Terus beri hormat Tau diri Haji hormat Menghormati orang lain ya Tau diri menghormati orang lain Kalau misalnya yang dateng bapaknya pak Yang dateng bapaknya Tau diri Lari Oke itu ciri yang kedua Ciri yang ketiga Orang tau diri itu akan cenderung mawas diri Dan tidak mau mengambil yang bukan haknya Coba tunggu disajinya Efek dari tau diri itu seperti ini Tidak mau mengambil yang bukan haknya Misalnya contoh kasusnya pak Yang sederhana aja lah Toko sepatu Milih-milih sepatu Wah ini haknya kok 10 cm Ah gak diambil Tapi yang hak pendek-pendek Bapak udah tinggi Pake hak yang tinggi banget Wah Jadi bapak gak mau ngambil yang bukan hak bapak dong Bukan hak saya Bijak banget Masih ada tepuk tangan Kalian ngerti gak ada umum dia Tepuk tangan Sejak kapan orang ke toko sepatu Coba beli haknya doang Masih ada wajah-wajah tidak puas Ini tuh berarti harus dilatih pak jiwa Atau rasa Bisa Bisa Rasa tau dirinya tuh bisa Tau dirinya bisa dilatih Dadakan 500 ribuan Caranya gimana pak Sebenarnya cara latihan kita tiap hari tuh bisa digunakan disini Cara latihan yang mana sih bingung Aku juga lupa Banyak banget cara latihannya mana sih pak TTS Oh iya ampun TTS Kalau gitu sekarang saatnya kita TTS Baik kita lihat kedua peserta kita Sudah ada Kak Bedu dan juga Kak Pepi Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah juga seperti biasa Punya kesempatan juga untuk menjawab soal-soal TTS dari Calontong Betul sekali Nah Perhatikan baik-baik Ada lima kotak Jawabannya huruf kedua E Lima kotak Lima kotak Huruf kedua E Pertanyaannya Foto sendirian Oh Foto sendirian Foto sendirian itu apa? Lima kotak jawabannya huruf kedua E Kirim jawaban anda ke Adwib underscore net Dengan hashtag Adwib underscore tau diri Gak pake ad Hashtag Adwib underscore tau diri Hashtag Adwib underscore tau diri Ya karena nanti Kamu tadi ngomong pake ad Hashtag Adwib underscore tau diri Oh gak boleh dong Hashtag Wib underscore tau diri Benar Itu dia yang benar Dan jangan lupa untuk pemirsa yang menjawab paling cepat Dan juga jawabannya paling tepat Berang untuk mendapatkan 500 ribu rupiah dari WIB Di potong banyak Dan sekarang kita beri partner untuk pemain kita ini Oke kalau gitu seperti biasa saya akan menghadirkan ini adalah dua bintang tamu Yang tentunya akan melengkapi Kak Bedu dan juga Kak Pepi Ini dia Ini dia Abimana dan Tora Sudiro Tadi kata-kata ibu bilang melengkapi maksudnya apa nih? Jadi kan pada saat saya ngelihat Kak Pepi agak enggak enak Lihat sebelahnya enakan lagi Lihat Kak Bedu enggak enak Lihat sebelahnya agak enakan lagi Gitu Lihat dari bura kopak Kalau ini kan enggak dari kopak loh Lihat Abi mana, budu mana Coba lihat Oke kalau begitu kita kasih semangat Kita akan mulai PTN kita Tapi Usahanya tidak akan sia-sia karena hadiahnya sangat luar biasa Pengen tahu hadiahnya? Mau Silahkan Bung Alex Teka-teki sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan Anda Bila berhasil Hadiah Sembako Yang dipersembahkan oleh obat batuk oles Tukles Batuk hilang hanya dengan sekali olesan Silahkan bawa pulang Oke kalau begitu kita lihat Sudah siap Untuk kedua tim Siap Ini dia TTS kita Iya Tahun diri Ada di 4 menurut Berarti sudah ada kata-kata huruf-huruf bantuan Silahkan Tim pertama Bimana dan Bedu Kita ambil yang sudah ada huruf I-nya Satu aja dulu Oh boleh Gimana? Boleh, boleh Satu mendatar Dua deh Pak Satu-satu Canda Maksudnya Nanti saya bacakan dua-duanya kapok Satu mendatar Ada 8 kota Ada huruf I di kotaknya Satu mendatar Ini yang suka bola Suka bola pasti bisa menjawab Ingat Piala Dunia tahun 98 Perancis Tuan rumahnya Iya Tim sepak bola yang menjuarai Piala Dunia tahun 1000 1998 Karena mampu mengalahkan Brazil Di final Iya kan Namanya Apa? Ya mestinya Perancis Tapi itu pertanyaannya benar Pak Betul Iya betul Ya mestinya Perancis musik Perancis Perancis Benar Perancis Kita lihat Apakah TTS menjuarai Piala Dunia 98 Karena mampu mengalahkan Brazil Namanya Perancis Sayang sekali Coba diingat-ingat lagi Mungkin salah apa Menurut Abimana waktu itu juaranya mana? Prancis Pak Benar Zidane waktu itu Tierra Hendry juga main Waktu itu betul Timpe mungkin punya jawaban lain Silahkan Saya kasih kesempatan dulu Bang Torna Silahkan Biar tahu rasanya bagaimana stress disini Tiga Tiga Dua Perancis Pas Perancis Ragu-ragu Jangan coba Perancis Perancis Bahasa Perancis 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 Kita lihat Karena Mampu mengalahkan Brazil Namanya Perancis 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 Tidak ada yang bisa menjawab Jawabannya apa sih Pak yang benar Jadi tim sepak bola yang menjuarai Piala Dunia Tahun 98 Karena mampu mengalahkan Brazil Namanya Ini Berhasil 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 Sukses Luar biasa Ada yang mau antri sini Ada yang mau antri sini Silahkan 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 sebelumnya namanya apa berhasil berhasil yang tidak ada yang keberatan sama sekali saya mengakui baga S3 saya mengakui itu S3 Aduh hati-hati dicernam baik-baik pertanyaan tiga-tiga ya tiga-tiga ya tiga-tiga mendatar mata-mata belan hati-hati buta-mata buta-mata hai 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 perhatikan baik-baik huruf ketiga T tahu turis kan tahu ya turis yang tidak tahu lo katanya tahu turis turis yang tidak tahu jalan biasanya melihat petunjuk arah jalan di disitu bisa yang tidak tahu jalan biasanya melihat petunjuk arah jalan jalan di situ apakah itu jawabannya jalan di situ apakah itu ada petunjuk arah jalan di situasi yang tidak tahu jalan di situasi yang tidak tahu Ini momen harus dihayahkan ya. Terima kasih. Saya berasa jenius sekali hari ini. Luar biasa. Mau disampaikan lagi? Ucapan terima kasih buat siapa. Boleh gak? Boleh, boleh. Anak lu jenaka semuanya. Bapak menang, nak. Belum, belum. Ini baru bisa berhasil menjawab. Waktu itu menang, belum selesai. Boleh gak kita sudahi aja jenius? Excuse me. Are you tourist? Yes. I'm from Zimbabwe. Bagaimana kata situ bisa menjelaskan, menunjukkan arah di mana kita akan melangkah? Kalau anda tanya nih ke dasar. Saya nanya. Terus anda mau kemana? Terus saya dong. Ini misalnya ada di Paris. Ini Paris. Baru ini saya datang ke Paris. Terima kasih WB. Saya sudah bisa di Paris. Umpamanya Pak. Umpamanya di Paris nih. Dia tulis dari Malaysia nih. Ini tulis dari Indonesia. Iya. Dia bingung kesasar. Iya. Dia sudah pasti bawa peta dong. Ya ketunjuknya. Munzono. Kalau dia kesasar, anda kan bawa peta. Ya udah lihat aja di situ. Gak usah lihatnya ke Indonesia. Iya. Gak usah di situ aja liatnya. Iya. Masuknya kau dong. Masa mau lihat petanya mesti pindah dulunya. Kata di situ aja. Di mana anda kesasar ya di situ liat. Di situ. Oke. Di situnya itu apa yang saya lihat? Yuk. Di situ. Di situ gak usah pindah-pindah. Di situ tuh saya yang melihat apa. Seserah. Anda mau lihat petunjuk arah. Mau lihat papa nama. Iya. Eh. Kipir. Pikir. 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 Mak saya lama-lama di sini merasa bodoh. Tidak. 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 Cemerlang. Cemerlang. Saya mah seneng aja lah. Teman saya bener. Saya seneng aja lah. Udah biar enak suara aja. Tim A. Saya akan memilih kembali. Nomor berapa? Ayo. Dua mendatar pak. Dua mendatar. Perhatikan baik-baik. Ada enam kota. Kuruf U di kota kelima. Ini pengetahuan binatang tapi yang sehari-hari. Oke. Hewan penghisap darah. Yang terbang. Yang bunyinya. Jelas sekali nih. Ini detik sekali. Hewan penghisap darah. Yang bisa terbang yang bunyinya. Gimana? Hmm. Ya mungkin tadi masukan dari bapak bener ngamuk coba pak. Ngamuk. Ngamuk. Kalau nyamuk wajar soalnya. Hewan penghisap darah. Yang terbang bunyinya. Ngamuk. Ngamuk. Apakah itu jawabannya? Aduh. Wah. Sayang sekali. Yang jangan ini jawabannya. Tim B silahkan. Wah Tora kayaknya menemukan jawab. Tora. Semut. Nyamut. 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 Bergabung dengan semut. Nyamut. Hewan penghisap darah. Yang terbang. Bunyinya. Ng... Nyamut. Nyamut. Apakah itu jawabannya? Nyamut. Wah. Tim sini tuh pokoknya dia mentok aja udah diganti urut belakang aja Pak. Asal. Asal jangan bilang nyamuk aja agar diri. Di Perancis jadi Perancis. Ini nyamuk jadi nyamut. Jawabannya apa? Tampung. Apa? Gak boleh ya? Oh gak boleh. Jawabannya apa Pak? Coba. Kita lihat. Apakah boleh nebak? Bolehlah kamu. Sudah dibuka ngekngok udah. Belum dipunci gimana. Hewan penghisap darah yang terbang. Bunyinya. Hewan. Saya emosi bener. Ini saya emosi. Hewan. Saya emosi. Menghisap darahnya tuh dimana Pak? Nah ini saya tanya. Ini temen saya jago sirat loh Pak. Ini saya emosi. Silahkan. 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 Itu gak ngerti saya. Hewan. Hewan penghisap darah. Yang bisa terbang. Yang bunyinya em. Itu ngebut. Kalau belum bunyinya gimana Pak? Kalau gak ngebut dia diem nyamuk itu. Gak bunyi. Bunyi em itu kadangnya ngebut. Coba. Coba saja. Kadang-kadang susah. Karena ngebut. Heee. Kayaknya gak sebut tanah. yang setuju dengan pendapatnya bahwa nyamuk itu ngebut nyamuk trek-trekkan emang nyamuk kemana-mana bawa kilometer lagian kalau ngebut juga bunyinya nggak tapi bapak emang ada standarnya pak mana nyambuk kebut mana nyamuk slow pak nyamuk selama yang diem itu tapi kalau yang itu ngebut kecepatan ala nyamuk bukan ala manusia apalagi duk gue mau jahat jatuh sendiri makanya jangan buka jatuh ngebut itu nge-nge-nge-nge bayangin dulu waktu rumah gelap ini biasanya pas lampunya gelap kita mau tidur sih pak nge-nge-nge 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 itu bukan formula 1 pak itu nyamuk bukan sebut nyamuk itu harap ada yang dikendarai pak dia naik apa nyamuk gitu oh nggak bisa kasur dikebut nge-nge 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 udara terbang dia bukan naik pak berarti kan ada yang dinaiki udara oke kita lanjutkan silahkan silahkan lima ya lima mendatar nah ini ini saya tebus tadi ke protes anda dengan pertanyaan yang ini oke lima mendatar ada tujuh kotak huruf I di kotak yang kedua tau Lorenzo tau tau Lorenzo Lorenzo pembalap Josh Lorenzo ya Valentino Rosi tau tau Marquez tau tau Lorenzo Marquez Rosi kejar-kejaran salib menyalib di sirkuit pengennya sirkuit di tikuran kurang 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 bener di apa bunyinya gimana pak kalau di ini ngelantikin biasanya di diri aja 3 2 di sirkuit 1 sirkuit diri putin diri putin diri putin jangan diom sirkuit nampaknya Rosi kejaran salib pengalib diri putin nah mending gitu mending ngaco selain selain ikan tuh dia bukan mandi gak mandi penting cuma gak pernah tidur aja ikan iya melek terus pak bukan melek terus apaan pak gak bisa tidur lah kalau tidur kenapa kasurnya basah